selamat menikmati belajar dan berbagi bersama dari buku Matematika untuk SD atau MI kelas 6 kurikulum 2013 revisi ini digarang oleh Gunanto dan Desi Adalia terbitan dari Gelora Aksara Pratama ini juga isinya sama dengan buku ISPS Matematika cuman yang membedakan adalah di soal latihan ulangan akhir kalau soal-soal di latihan 1 sampai dengan latihan terakhirnya sama tetapi di akhir bab itu soalnya sedikit berbeda termasuk materinya juga sama kita sudah membahas dari latihan pelajaran coba kita lihat dulu jadi latihan ulangan pelajaran untuk yang kedua yang paket 1 latihan ulangan pelajaran 2 paket 1 yang bagian A itu ada 15 nomor sudah kita bahas kemarin mungkin yang ketinggalan bisa dicek di playlist kemudian kali ini akan kita bahas untuk yang bagian B ini ada 5 soal langsung saja kita bahas soalnya satu persatu kerjakan soal-soal berikut nomor 1 seorang pekerja harian mendapat penghasilan sebesar 120 ribu rupiah setiap hari setelah bekerja selama 7 hari ia menggunakan uangnya untuk membeli sembako seharga 325 ribu rupiah berapakah sisa uang pekerja tersebut jadi untuk soal seperti ini harus kita cermati ya setiap kalimatnya apa yang diperintahkan ini termasuk soal operasi hitung campuran ya operasi hitung campuran untuk bilangan bulat ya jadinya oke langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 1 sebagai berikut oke jadi diketahui disini penghasilan setiap harinya seorang pekerja harian itu adalah 120 ribu rupiah nah pekerja tersebut itu bekerja selama 7 hari setelah bekerja 7 hari uangnya itu digunakan untuk membeli sembako sebanyak 325 ribu rupiah ditanyakan berapa sisa uang pekerja tersebut ya sisa uang pekerja tersebut itu ada berapa kita hitung satu persatu ya penghasilan selama 7 hari berarti 7 dikalikan 120 ribu karena seharinya 120 ribu sama dengan 840 ribu digunakan untuk membeli sembako 325 ribu berarti kita kurangi ya untuk mengetahui sisa uang pekerja tersebut jadi sisa uang pekerja berarti penghasilan selama 7 hari dikurangi dengan untuk membeli sembako jadinya kalau kita buat dalam bentuk kalimat matematika jadi kalau kita mungkin tidak mau menulis sepanjang ini yang penting kita paham terus langsung kita jawab disini ya seperti contoh di materinya jadi langsung kita tuliskan aja kalimat matematikanya berarti 7 x 120 ribu ini adalah penghasilan tadi selama 7 hari ya dikurangi dengan pengeluaran untuk membeli sembako yaitu 325 ribu 7 x 120 ribu tadi sudah kita hitung hasilnya adalah 840 ribu dikurangi dengan 325 ribu hasilnya adalah 515 ribu jadi sisa uang pekerja tersebut adalah 515 ribu rupiah kita lanjutkan ke soal nomor 2 ibu ane memiliki uang sebesar 500 ribu rupiah uang tersebut akan dibelikan 2 pasang baju seragam dengan harga 125 ribu rupiah per pasangnya sisanya ia berikan kepada 4 anaknya sama banyak berapa rupiah uang yang diterima setiap anak ibu ane jadi uang ibu ane itu akan dibelikan 2 pasang baju seragam dengan harga 125 ribu per pasang jadi kalau 2 pasang berarti 250 ribu sisanya akan diberikan kepada 4 anaknya berarti 250 ribu nanti akan dibagi 4 nah itu hasilnya oke langsung saja kita simak penjelasannya untuk soal nomor 2 sebagai berikut oke jadi diketahui uang ibu ane 500 ribu dibelikan baju 2 pasang ya baju seragam nah setiap pasangnya itu 125 ribu sisanya diberikan kepada 4 anak sama banyak ditanyakan berapa rupiah yang diterima setiap anaknya nah langsung saja kita buat dalam bentuk kalimat matematika ya jadi 500 ribu dikurangi 2 kali 125 ribu ini kita hitung terlebih dahulu ya baru nanti ketemu hasilnya kita bagi dengan 4 jadi 125 ribu ini tadi adalah harga setiap pasang bajunya karena ada 2 maka kita kalikan 2 500 ribu ini uang ibu ane mula-mula nah setelah ketemu hasil ini baru kita bagi 4 karena akan dibagikan kepada 4 anaknya sama rata oke ini di dalam kurung nah kita lihat ada pengurangan dan perkalian berarti yang kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu ya 2 kali 125 ribu hasilnya adalah 250 ribu jadi 500 ribu dikurangi 250 ribu dibagi dengan 4 nah sama dengan ini 250 ribu dibagi 4 hasilnya adalah 62 ribu 500 jadi uang yang diterima setiap anak dari ibu ane adalah 62 ribu 500 maaf ini 500nya malah lupa belum ditulis ya 62 ribu 500 bukan 62 ribu ya oke kita ganti aja 62 ribu 500 ini sesuai dengan yang sudah kita hitung ini tadi ya jadi ini salah tulis yang terakhir ya yang betul ini ya 62 ribu 500 oke kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3 Pak Beni mempunyai 2 bidang tanah yang luasnya masing-masing 12.400 meter persegi ia akan menyumbangkan tanah tersebut seluas 15.000 meter persegi untuk tempat ibadah dan sisanya akan ia bagi sama luas kepada 5 anaknya berapa meter persegi luas tanah yang diterima oleh setiap anak Pak Beni oke langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 3 sebagai berikut oke jadi disini Pak Beni ya mempunyai 2 bidang tanah masing-masing luasnya adalah 12.400 meter persegi kemudian dari tanah yang dimiliki Pak Beni itu disumbangkan untuk tempat ibadah seluas 15.000 meter persegi sisanya akan dibagi ke 5 anaknya ya dibagikan sama luas berapa meter persegi luas tanah yang diterima setiap anaknya oke disini sudah saya tuliskan ya jadi untuk menjawabnya berarti kita hitung dulu luas tanah Pak Beni karena ada 2 bidang tanah tadi ya setiap bidang luasnya adalah 12.400 maka kita kalikan 2 hasilnya 24.800 meter persegi kemudian disumbangkan seluas 15.000 maka kita kurangkan ya 24.800 dikurangi 15.000 hasilnya adalah 9.800 ini luas setelah disumbangkan ya luas tanah Pak Beni setelah disumbangkan nah kemudian luas ini ya sisa luas tanah ini dibagikan kepada 5 anak maka ini kita bagi dengan 5 untuk mengetahui luas yang diterima setiap anak jadi 9.800 dibagi 5 hasilnya sama dengan 1.960 meter persegi atau kalau misalnya langsung aja kita buat dalam bentuk kalimat matematika 2 x 12.400 ini adalah luas tanah Pak Beni dikurangi dengan yang disumbangkan ini kita kerjakan terlebih dahulu baru kita bagi dengan 5 nah maka hasilnya ini kita kalikan terlebih dahulu 2 x 12.400 hasilnya adalah 24.800 dikurangi dengan 15.000 ya baru kita bagi 5 ini kita kerjakan lebih dahulu jadinya 9.800 dibagi 5 hasilnya 1.960 jadi luas tanah yang diterima setiap anak Pak Beni adalah 1.960 meter persegi kita lanjut ke soal nomor 4 ibu memiliki persediaan metega sebanyak 0,5 kg oleh karena akan membuat 2 resep kue ibu perlu membeli beberapa kg mentega lagi di pasar jika setiap resep membutuhkan 1,3 per 4 kg mentega berapa kg mentega lagi yang harus dibeli ibu di pasar jadi intinya ibu itu butuh berapa kg mentega lagi untuk membuat 2 resep kue ya oke langsung saja kita simak penjelasan untuk soal nomor 4 sebagai berikut oke jadi diketahui persediaan mentega ibu itu 0,5 kg kemudian ibu akan membuat 2 resep kue dengan tiap resepnya butuh 1,3 per 4 kg mentega ditanyakan berapa kg lagi mentega yang harus dibeli ibu nah berarti mentega yang dibutuhkan tadi untuk 2 resep kue masing-masing resep adalah 1,3 per 4 maka kalau 2 resep kue berarti 2 dikalikan 1,3 per 4 ini kita buat desimal ya jadinya 1,3 per 4 itu 1,3 per 4 itu 0,75 jadi 1,75 2 kali 1,75 hasilnya adalah 3,5 ya jadi mentega yang dibutuhkan untuk membuat kue itu 3,5 kg sedangkan persediaan menteganya baru 0,5 maka mentega yang harus dibeli 3,5 dikurangi 0,5 hasilnya adalah ti 3 maka kalau kita tuliskan dalam bentuk kalimat matematika jadinya 2 kali kan 1,75 dikurangi 0,5 ya sama dengan 3,5 dikurangi 0,5 hasilnya adalah 3 jadi mentega yang harus dibeli ibu adalah 3 kg oke kita lanjut ke soal berikutnya oke nomor terakhir ya untuk latihan ulangan pelajaran 2 paket 1 ini agak jauh saya bacakan aja ya seorang penjahit memerlukan 1,1 per 4 meter kain untuk membuat sebuah kemeja lengan pendek sementara itu untuk membuat kemeja lengan panjang diperlukan kain sebanyak 1,8 meter berapa meter kain yang diperlukan penjahit tersebut jika ia akan membuat 5 kemeja lengan pendek dan 5 kemeja lengan panjang oke langsung saja kita simak penjelasannya sebagai berikut oke jadi diketahui untuk membuat sebuah kemeja lengan pendek dibutuhkan 1,1 per 4 meter kemudian untuk membuat kemeja lengan panjang itu dibutuhkan kain 1,8 meter ditanyakan berapa meter kain yang dibutuhkan untuk membuat 5 kemeja lengan pendek dan 5 kemeja lengan panjang oke langsung saja kita tuliskan kalimat matematikannya ya jadi 5 dikalikan 1,1 per 4 ditambah dengan 5 kalikan 1,8 ini jadi ini kemeja lengan pendek ini kemeja lengan panjang karena dibuatnya adalah 55 ya kemudian kita buat dalam bentuk desimal berarti 5 kalikan 1,25 ditambah 5 kalikan 1,8 nah ini kita kalikan 1,1 ini kita kalikan jadinya adalah 6,25 sedangkan ini 5 kalikan 1,8 hasilnya adalah 9 maka kita tambahkan 6,25 tambah 9 hasilnya adalah 15,25 jadi total kain yang dibutuhkan untuk membuat kemeja lengan pendek dan kemeja lengan panjang adalah 15,25 meter ya oke demikian tadi pembahasan untuk soal matematika pelajaran latihan ulangan pelajaran 2 paket 1 yang bagian B berarti sudah selesai nanti kita lanjutkan untuk paket 2 oke mungkin yang belum subscribe bisa subscribe terlebih dahulu untuk tidak ketinggalan update terbaru dari video-video kami terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama silahkan apabila ada pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati